jangan takut tumbuh perlahan takutlah hanya berdiri diam untuk mengetahui jalan di depan tanyakan kepada mereka yang kembali ada dua jenis manusia sempurna mereka yang sudah mati dan mereka yang belum lahir makin banyak kamu berkeringat dalam latihan makin sedikit kamu berdarah dalam pertempuran saya marah karena saya tidak punya sepatu kemudian saya bertemu dengan seseorang yang tidak memiliki kaki kau mendapatkan apa yang kau bayar beri seseorang ikan dan kamu memberinya makan selama sehari ajari seseorang memancing dan kamu memberinya makan seumur hidup belajarlah berjalan sebelum berlari jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya kesempatan mengetuk pintu hanya sekali semua hal berubah dan kita berubah bersama mereka orang bijak mendengarkan pikirannya orang bodoh mendengarkan masa dia yang menipu bumi akan ditipu oleh bumi kegagalan adalah ibu dari kesuksesan seseorang yang tidak bisa menoleransi kemalangan kecil tidak akan pernah bisa mencapai hal-hal besar sangat mudah untuk menemukan seribu tentara tetapi sulit untuk menemukan seorang jenderal yang baik mutiara tidak terletak di tepi pantai jika kamu menginginkannya kamu harus menyelam untuk mendapatkannya kemuliaan bukanlah karena tidak pernah jatuh tetapi bangkit setiap kali kamu jatuh semua hal sulit sebelum menjadi muda lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan orang yang memindahkan gunung dimulai dengan membawa batu-batu kecil untuk memiliki prinsip pertama miliki keberanian jika kamu selamat dari badai kamu tidak akan terganggu oleh hujan godaan untuk berhenti akan menjadi yang terbesar tepat sebelum kamu akan berhasil lebih mudah memerintahkan suatu bangsa daripada seorang anak memberi putra anda keterampilan lebih baik daripada memberinya seribu keping emas makin banyak kenalan yang kamu miliki makin sedikit kamu mengenal mereka pasangan yang sudah menikah saling menceritakan seribu hal tanpa bicara cinta bukan tentang kepemilikan ini semua tentang apresiasi bergandengan tangan denganmu menjadi tua bersamamu untuk mengenal orang lain kenali dirimu terlebih dahulu jika ingin menghindari penipuan tanyalah harga di tiga tokoh perbeda pengalaman adalah sisir yang diberikan alam saat kita bota guru membuka pintu tetapi kamu harus melewatinya sendiri dia yang kembali dari suatu perjalanan tidak sama dengan dia yang pergi katakan padaku dan aku akan lupa tunjukkan padaku dan aku mungkin ingat libatkan aku dan aku akan mengerti belajar adalah harta karun yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun dia akan menang siapa yang tahu kapan harus bertarung dan kapan tidak bertarung dia yang bertanya bodoh selama lima menit tetapi dia yang tidak bertanya akan bodoh selamanya salahkan dirimu seperti kamu menyalahkan orang lain maafkan orang lain seperti kamu memaafkan diri sendiri terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati 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 selamat menikmati